Setelah melarikan diri dari kejaran polisi, dua orang pemilik gudang BBM ilegal yang terbakar di desa Cintakasi, Kecamatan Belimbing, Muara Enim, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Muara Enim. Setelah dilakukan tindak lanjut atas kejadian ladakan dan terbakarnya gudang penimbunan minyak ilegal di desa Cintakasi, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, EN dan FR selaku pemilik gudang BBM ilegal tersebut akhirnya menyerahkan diri ke Polres Muara Enim. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi dalam keterangan persnya mengungkapkan, selain mengamankan dua tersangka, pihaknya dalam kasus ini masih terus melakukan pengembangan. Apakah ada kemungkinan minyak dibeli dua tersangka dari Musi Banyuasin di Oplos dengan jenis BBM Pertalait? Menurut pengakuan tersangka, jika mereka sering membeli BBM Pertalait di SPBU Belimbing dengan mengundangkan mobil pickup. Nomor email, nomor HP yang bersangkutan, namun kan HP yang bersangkutan itu mati hidup-matik hidup, kemudian kita melakukan pendekatan kepada keluarga yang bersangkutan untuk dapat menyerahkan diri secara persuasif. Karena apabila tidak menyerahkan diri secara persuasif, kita akan melakukan upaya paksa. Dan lakukan pengembangan, apakah yang bersangkutan ini memang melakukan modus pokok rosa, pencapaan hukuman, 6 tahun penjara, dan lain-lain. Minyak itu sendiri menurut EN dibeli dari daerah Sungai Angit Muba pada bulan Agustus lalu. Selanjutnya dijual kembali kepada pengencer dengan harga rata-rata 1,5 juta rupiah. Kini oleh polisi, kedua tersaka dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah.